Intro Assalamualaikum youtube kali ini kami akan berbagi pengalaman tentang bagaimana mengatasi kendala overhead yang disebabkan oleh radiator jadi pada kesempatan ini saya ingin berbagi langkah-langkah saya untuk mengatasi permasalahan tersumbat pada radiator langkah pertama yang dilakukan adalah membuka radiator melepas radiator dari mobil kemudian saya membuat membuat kunci atau membuat alat untuk membuka upper radiator tutup atas radiator dimana kalau kita menggunakan obeng kemudian plastik sebagai bantalan memungkinkan akan menyebabkan pecah pada upper radiator jadi saya jadi saya membuat alat dan mengkondisikan alat ini supaya nanti ketika mencungkil gigi-gigi radiator itu bantalannya adalah aluminium radiator itu sendiri bukan pada plastiknya ini detail alat yang saya buat saya buat dari kunci pas kemudian dibakar dipanaskan kemudian dibengkokkan ujung ujungnya salah satu ujungnya sedemikian rupa baru digerinda kemudian cara menggunakannya seperti ini seperti yang kami bilang tadi jangan bertumpu atau berbantalan pada plastik radiator yang memungkinkan radiator atau upper radiator itu pecah buka upper radiator dengan cara seperti ini pelan-pelan satu per satu secara perlahan bila perlu gunakan alat untuk memanjangkan kunci pas tersebut supaya lebih ringan disini saya menggunakan lang jepit setelah membuka tutup radiator ini atau membuka pegangan gigi-giginya angkat tutup radiator dan di radiator punya saya ini sangat kotor hampir semua tersumbat jadi hanya beberapa lubang saja yang mengalirkan air sehingga overheat sangat rentan terjadi karena sirkulasi air yang tidak jalan dengan sempurna kemudian kemudian melubangi atau menghilangkan sumbatan-sumbatan pada radiator saya membuat menggunakan menggunakan plat seng spandex yang digunting perkiraan selebar 1 cm kemudian dihaluskan pada sisi kiri dan kanannya yang nantinya itu dipakai untuk menusuk-nusuk rubang radiator untuk menghilangkan kotoran yang menyumbat biasanya kotoran yang menyumbat itu berupa kerak-kerak dari besi atau kotoran-kotoran lainnya ini banyak terdapat kerak-kerak sehingga sehabis ini saya melakukan pengurasan pada jalur radiator ini diakibatkan oleh pemilik sebelumnya kemungkinan dulu pernah menggunakan air sebagai kulen radiator nya kemungkinan air yang dipakai adalah air biasa air ledeng atau air BDAM tusuk semua lubang-lubang yang ada dari ujung kiri ke kanan begitu sebaliknya sampai tembus kemudian jangan lupa supaya licin dibarengi dengan siraman air ketika menusuk setelah selesai saya bersihkan kemudian saya pasang kembali dengan cara mengikat dulu dengan erat disini saya menggunakan sabuk atau gasper saya sendiri ditarik keras tetapi hati-hati jangan sampai membuat uppernya pecah setelah ditarik kemudian pukul-pukul gigi penguncil pada radiator hingga menempati posisi sebelumnya atau gigi-gigi ini mengikat upper radiator selanjutnya buka thermosuit yang ada di bagian bawah radiator buka menggunakan kunci pas periksa airmen atau kuningan yang bersenduhan langsung dengan air pada kepunyaan saya ini terjadi pengendapan kerak yang menutupi elemen dari atau yang menutupi kuningan untuk itu saya bersihkan dengan cara mengamplas karena ini adalah salah satu bagian dari radiator yang fungsinya sangat penting ini akan mendeteksi suhu panas yang akan memberikan sinyal ke ECU untuk memutar fan radiator setelah itu pasang kembali setelah dibersihkan pasang kembali pada tempatnya semula di bagian bawah radiator setelah setelah usai semua pembersihan usai pasang kembali radiator pada tempatnya pada posisinya di mobil dan periksa urutan-urutan pembukaan tadi jangan sampai ada bagian baut yang tertinggal untuk bongkar pasang nanti akan kita buatkan video yang lain selanjutnya isi air radiator cara mengisi air radiator ini harus pas mungkin juga nanti akan kita buatkan video cara mengisi air radiator pada Honda karena kebanyakan Honda ini tidak ada setelan untuk membuang angin pada radiator sehingga kita ketika mengisi air radiator harus hati-hati nanti kita akan buatkan video sendirinya bagaimana cara membleeding atau membuang angin pada radiator Honda isi dengan perlahan setelah selesai tidak ada lagi angin yang keluar nanti ditutup mesin dimatikan kemudian pasang bagian bagian lain yang kita buka pada waktu melepas radiator alhamdulillah setelah pembersihan radiator kendaraan langsung saya wujud coba dengan jarak sekitar seratus tiga puluhan kilometer siang hari pas terik teriknya matahari dan pulang pada malam hari dan alhamdulillah berhasil selamat